Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan video kali ini, channel Nasib dan Hoki akan membahas mengenai tujuh ciri orang yang mempunyai ilmu penyembuhan alami tingkat tinggi, seperti yang dimiliki oleh sosok viral Ibu Ida Dayak. Panjenengan pasti sudah sering mendengar berita di berbagai media, mengenai sosok wanita parubaya yang dikenal dengan nama Ibu Ida Dayak. Sosok ibu ini sedang viral karena kemampuannya yang bisa menyembuhkan orang sakit secara alami. Di dunia ini, memang ada banyak orang yang memiliki wadah yang sangat cocok untuk memiliki kemampuan atau ilmu penyembuhan alami, mereka ini biasanya terbagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah panjenengan yang sadar memiliki kemampuan ilmu penyembuhan alami dan kemudian mencari atau mendapatkan bimbingan, sehingga panjenengan bisa mendaya gunakannya secara maksimal. Kelompok yang kedua adalah panjenengan yang tahu bahwa panjenengan memiliki ilmu penyembuhan alami, namun panjenengan biasa saja, sehingga panjenengan hanya bisa mengakses sedikit dari ilmu penyembuhan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah yang paling sering dialami oleh banyak orang, yaitu panjenengan tidak menyadari jika panjenengan memiliki ilmu penyembuhan alami, namun panjenengan bisa mengaksesnya secara tidak sengaja atau secara kebetulan saja. Agar panjenengan bisa lebih memahami, berikut ini akan dijabarkan mengenai ciri-ciri orang yang punya ilmu penyembuhan alami tingkat tinggi seperti sosok viral Ibu Ida Dayak. Ciri orang yang punya ilmu penyembuhan alami tingkat tinggi yang pertama, adalah pernah memiliki pengalaman spiritual terkait dengan leluhurnya. Ilmu penyembuhan alami ini memang bisa dipelajari, namun 85% lebih bersifat sebagai warisan dari leluhur, sehingga jika panjenengan seorang yang terpilih untuk mewarisinya, maka panjenengan pasti akan mengalami suatu peristiwa spiritual berkaitan dengan leluhur. Peristiwa spiritual yang paling sering dialami oleh orang yang mewarisi ilmu penyembuhan alami, adalah didatangi oleh leluhurnya melalui mimpi, atau ada pula yang ketika sedang kosong pikirannya, mereka mengalami peristiwa seperti astral projection. Di dalam perjalanan spiritual tersebut, mereka seperti diberi atau dititipi sesuatu, namun, ada pula yang diajari dengan amalan atau doa dan mantra tertentu. Peristiwa ini biasanya tidak hanya terjadi sekali atau dua kali saja, dan sosok leluhur yang datang menemui tersebut, juga belum tentu sosok sejatinya, bisa saja merupakan perwujudan dari hodam leluhur agar orang yang ditemuinya tidak menjadi takut. Ciri orang yang punya ilmu penyembuhan alami tingkat tinggi urutan kedua, adalah orang tersebut pernah memiliki pengalaman hidup yang sulit. Panjenengan sedikit banyak pasti pernah mendengar tentang seseorang yang mati suri, di mana ketika mereka sadar kemudian memiliki kemampuan supranatural, atau seseorang yang tersambar petir namun selamat dan kemudian memiliki kemampuan penyembuhan. Selain peristiwa fisik antara hidup dan mati tersebut, ada pula kondisi kehidupan seseorang yang selalu penuh dengan keprihatinan namun mereka tetap bersabar dan tidak menyalahkan Tuhan, bahkan mereka tetap bisa membantu sesamanya. Semua kejadian-kejadian ini seringkali memicu kebangkitan spiritual pada diri seseorang, dan hal tersebut tidak jarang diiringi dengan munculnya suatu hadiah dari alam semesta, yaitu berupa kemampuan penyembuhan alami agar mereka bisa merubah hidupnya dan semakin banyak membantu sesama. Ciri orang yang punya ilmu penyembuhan alami tingkat tinggi urutan ketiga, adalah mereka terkadang merasakan sesuatu yang tidak biasa pada lengan dan telapak tangannya. Perasaan yang tidak biasa pada tangan ini tidaklah sama pada setiap orang, namun seringkali berupa rasa panas atau dingin, atau seperti teraliri listrik berarus rendah, bahkan terkadang ada yang seperti kesemutan namun bergelombang. Semuanya itu adalah sebagai akibat dari energi penyembuhan yang terkumpul pada tangan, yang juga membuat tangan panjenengan memiliki vibrasi energi yang lebih tinggi daripada anggota tubuh yang lainnya. Semua energi penyembuhan alami ini atas izin Tuhan yang maha kuasa diperoleh dari alam semesta, seperti dari hewan, tumbuhan, air, tanah, dan lain sebagainya yang kemudian diserap lalu dialirkan ke tubuh pasien melalui sentuhan, pijatan, atau juga bisa ditransferkan ke media cairan yang bisa dioleskan dan juga diminumkan. Karena energi penyembuhannya berasal dari alam, maka seorang healer atau penyembuh akan merasa sangat nyaman atau betah ketika berada di alam terbuka, seperti di pantai, gunung, dan hutan, karena di tempat-tempat tersebutlah energi mereka akan kembali termurnikan dan terisi lagi. Ciri orang yang punya ilmu penyembuhan alami tingkat tinggi yang keempat, adalah memiliki sensitivitas yang tinggi. Kepekaan yang dimiliki seorang penyembuh alami, tidak harus berupa kemampuan untuk bisa melihat makhluk astral, namun bisa juga kepekaan dalam hal pendengaran, penciuman, dan yang paling umum ditemui adalah kepekaan dalam hal rasa. Jika panjenengan memiliki kemampuan penyembuh, maka biasanya hanya dengan melihat wajah seseorang, panjenengan akan tahu bahwa seseorang tersebut sedang sakit, hanya dengan membaca aura dan energinya saja, panjenengan akan bisa mendeteksi penyakit apa yang sedang diderita. Ciri orang yang punya ilmu penyembuhan alami tingkat tinggi urutan kelima, adalah memiliki hati yang tulus dan welas asih yang tinggi. Sudah disebutkan di ciri yang kedua bahwa rata-rata orang yang memiliki kemampuan penyembuh alami terkadang mempunyai masa lalu yang sulit, hal inilah yang menjadikannya memiliki rasa simpati dan welas asih yang tinggi terutama kepada mereka yang sedang kesulitan. Seorang penyembuh alami sejati akan terpanggil hatinya untuk menyembuhkan penderitaan seseorang tanpa memikirkan imbalan uang atau apapun juga, bahkan, mereka juga tidak segan untuk menolong binatang sekalipun. Orang-orang dengan kemampuan ini, adalah orang yang diberi tugas oleh alam semesta untuk memperbaiki dan menyembuhkan dunia beserta segala isinya. Pada vibrasi dan energinya pun akan berbeda dari kebanyakan orang di sekitarnya, sehingga, otomatis mereka akan kesulitan dalam bergaul, dan akhirnya lebih memilih untuk menarik diri. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia, mereka pada akhirnya akan bisa memahami kemampuan yang mereka miliki, sehingga, dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ciri orang yang punya ilmu penyembuhan alami tingkat tinggi yang ketujuh dan terakhir, adalah memiliki perilaku spiritual yang baik. Seorang dengan kemampuan spiritual penyembuh alami umumnya memiliki kebiasaan sebagai orang yang rajin beribadah, mereka dengan rendah hati selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang telah memberinya kehidupan. Mereka 100% sadar bahwa segala sesuatu yang dimiliki, termasuk kemampuannya dalam menyembuhkan, hanyalah anugrah dan belas kasih dari yang maha kuasa saja. Selain rajin beribadah, biasanya juga diimbangi dengan laku-laku spiritual lainnya, seperti berpuasa dan juga bertirakat, hal itu bertujuan untuk menyepuhkan atau menambah daya kesaktian dari kemampuannya tersebut. Nah itulah video tentang 7 ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu penyembuhan alami tingkat tinggi seperti yang dimiliki oleh sosok Ibu Ida Dayak, admin harap bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi panjenengan semua. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu dalam kondisi yang sehat dan berlimpah sandang pangannya. Amin.